PEMBICARA 1 Kamu kenapa, Li? Tidak apa-apa, Pak. Jangan berbohong. Saya bisa melihat itu dari wajahmu, Li. Saya sudah lelahkan hidup saya, Pak. Di rumah saya selalu disalahkan. Di pabrik tidak ada satupun pegawai yang mau berteman. Di masyarakat, saya benar-benar dikucilkan. Apa alasan yang mendasari mereka melakukan hal itu terhadap Muali? Itu karena latar belakang saya yang kurang baik, Pak. Memangnya apa? Dahulu, saya adalah seorang pencopet dan penjudi, Pak. Pendidikan saya rendah. Saya hanya tamatan SMP. Sudah melamar kerja kemanapun tidak diterima. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk menjadi seorang pencopet. Namun, dampaknya masih ada hingga sekarang. Padahal, saya sudah meninggalkan dunia itu. Sudah sangat lama. Hampir lima tahun setelah saya diterima di pabrik ini. Pabrik gula yang tidak memandang tamatan pekerjaannya. Namun, Nyatanya kehidupan kelam tetaplah kelam, Pak. Meskipun saya sudah berbuat baik, namun hal itu tertutupi dengan kejahatan saya di masa lalu. Seharusnya hal itu sudah tidak terjadi lagi, Lee. Terlebih lagi, kamu sudah tidak menjadi pencopet. Ataupun penjudi lagi. Seharusnya mereka bisa menerima kamu yang sekarang. Saya pun berpikir demikian, Pak. Namun, kenyataannya lain. Saya terus-menerus dikucilkan. Jika boleh memilih, aku lebih baik mati dibandingkan harus hidup seperti ini, Pak. Saya punya solusi untuk permasalahan kamu, Lee. Apa itu, Pak? Datanglah ke ruang bawa tanah pabrik ini, dan kamu akan mendapatkan solusi dari permasalahan kamu, Lee. Benarkah, Pak? Tentu. Buktikan saja ucapan saya. Ali pun percaya dengan ucapan Tono. Bahkan kini raut wajah suramnya sudah berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan wejangan dari Tono. Kesokan harinya, Ali pun menuruti ucapan Tono untuk datang ke ruang bawa tanah pabrik. Saat itu, perasaan Ali nampak campur aduk. Di satu sisi, ia sangat ingin menuruti ucapan Tono yang mengatakan bahwa dirinya akan memperoleh kedamaian hidup jika datang ke tempat yang Tono ucapkan. Namun, di sisi lain, ia sendiri merasa khawatir jika jalan yang ia pilih saat ini merupakan pilihan yang salah. Meski demikian, TK Tali benar-benar bulat untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh Tono. Hingga ia pun memutuskan untuk datang. Saat itu tepat malam pun nama, Ali pun harus melewati dua orang penjaga yang sudah berjaga di sana. Karena tak ingin dicurigai, Ali pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mematikan saklar listrik yang berada tak jauh dari gerbang utama. Sesaat setelahnya, pabrik pun gelap gulitah. Kedua penjaga tersebut pun kemudian pergi dari gerbang tersebut untuk mencari tahu penyebab lampu padam saat itu. Tanpa pikir panjang, Ali pun bergegas untuk menyelinap masuk ke dalam pabrik. Ia pun berhasil lolos tanpa diketahui oleh siapapun. Ali pun kemudian mencari ruang bawah tanah yang dimaksud oleh Tono, sebab sebelumnya ia tak tahu jika di pabrik tempatnya bekerja memiliki ruang bawah tanah. Setelah satu jam pencarian, Ali pun kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang sangat lembab dan penuh dengan aura mistis. Bahkan sampai membuat bulu kuduk Ali pun berdiri seketika. Ia pun kemudian mencari sesuatu yang dimaksud oleh Tono. Saat sedang mencari, Ali melihat sesaji yang nampak tersusun rapi. Di tengahnya terdapat gelas berisikan air darah, namun Ali tidak tahu darah apa yang ada di dalam gelas itu. Saat sedang mengamati sekitar, tiba-tiba saja terdengar suara liri yang nampak asing di telinga Ali. Minumlah air darah di depan matamu. Siapa kamu? Minumlah maka semua pelik dalam hidupmu akan segera usai. Tapi saya tidak tahu air apa yang ada di gelas ini. Minum dan selesai. Ali pun berpikir seribu kali tentang apakah ia akan minum air yang dimaksud sumber suara itu atau tidak. Namun ia sudah sejauh ini tak mungkin ia harus kembali tanpa hasil apapun. Sementara hidup yang dijalannya semakin keras tiap harinya. Menjadi manusia yang pernah memiliki kehidupan kelam sangat sulit untuk bertahan hidup di antara manusia yang merasa dirinya paling suci. Akhirnya ia pun memutuskan untuk meminum air darah di depan matanya. Ia pun kemudian meminum air darah di depannya tanpa adanya rasa ragu. Mendadak kepala Ali merasakan pusing yang sangat hebat. Tubuhnya pun tiba-tiba lemas, sewajahnya putusat pasih bahkan ia sampai menjatuhkan gelas yang digenggamnya. Tak lama setelah itu Ali tersungkur di atas tanah tak sadarkan diri. Ternyata saat Ali tersungkur di atas tanah, Tono sedang berada di ruangan yang sama. Sebelum Ali datang ke ruangan bawah tanah, Tono sudah lebih dulu datang dengan membawa sesaji yang sudah dipersiapkannya. Ia pun bahkan langsung memotong ayam cemani untuk ditampung darahnya. Dan di darah tersebut dimasukkan racun yang sangat mematikan. Tanpa disadari dalang dari kematian Ali adalah Tono. Bahkan sudah direncanakan secara matang. Setelah memastikan Ali sudah tak bernyawa, Tono kemudian mendekat ke arahnya. Ia kemudian menyayat tubuh Ali dengan sebuah pisau. Ia kemudian menampung darahnya yang mengucur dari tubuh Ali. Setelahnya, Tono pun melakukan sebuah ritual pemujaan dengan tujuan agar keabadiannya benar-benar abadi. Ali benar-benar menjadi orang pertama dalam penyerahan tumbal atas perjanjiannya dengan bangsa Jin. Ritual persembahan pun dimulai. Saya serahkan tumbal pertama saya kepada Tuhan. Saya terima tumbal yang kamu serahkan. Tak berselang lama setelahnya, air darah Ali pun habis dihisap oleh bangsa Jin sebagai tanda diterimanya ritual yang dipersembahkan oleh Tono. Setelahnya, mayat Ali pun disembunyikan di dalam penjara ruang bawah tanah agar tidak ada yang curiga. Ruangan ini sangat jarang dikunjungi oleh siapapun jadi Tono tidak khawatir jika mayat Ali ditinggalkan begitu saja tanpa dikubur. Sebab tak akan ada satu orang pun yang tahu nantinya. Setelah semua ritual usai, Tono pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, tak sengaja wajah Tono terlintas di cermin. Betapa kagetnya Tono saat melihat dirinya nampak kembali muda. Uban yang melekat di rambutnya kini satu persatu berubah menghitam. Itu tanda bahwa pusaka keabadian berfungsi dengan baik. Tono pun sangat senang dengan hal itu. Kesokan harinya, tak ada yang curiga atas ketidakhediran Ali hingga tiba-tiba sang atasan menanyakan keberadaannya. Dimana perginya Ali? Mengapa ia tidak datang hari ini? Kemungkinan dia sakit, Pak. Sakit apa dia? Saya tidak tahu, Pak. Seatasan kemudian memanggil Tono selaku pengawas untuk menanyakan hal ini sebab sangat jarang karyawan tidak masuk tanpa adanya sebuah alasan. Bapak memanggil saya? Benar, Pak Tono. Silakan duduk. Ada salah seorang pegawai kita yang tidak masuk yaitu Ali. Dia tidak masuk tanpa sebab. Tidak ada izin atau lainnya. Bapak sebagai pengawas mungkin tahu kemana perginya Ali. Ali sudah mengundurkan diri, Pak. Ini saya bawakan surat pengunduran diri Ali. Sebelumnya, Tono sudah menduga jika akan ada masalah seperti ini sebab peraturan di pabrik gula tidak boleh ada pegawai yang tidak masuk tanpa alasan. Sehingga sejauh ini semua pekerja mematuhinya dengan baik. Untuk menghindari kecurigaan, Tono pun memutar otak dengan berpura-pura tentang Ali yang tiba-tiba mengundurkan diri. Bahkan surat pengunduran diri milik Ali pun dibuat oleh Tono sendiri dengan ditanda tangani di atas materai. Alasannya apa? Mengapa dia tiba-tiba mengundurkan diri? Dia mengatakan bahwa ia tak lagi nyaman bekerja di sini, Pak. Sebab ia kerap kali mendapatkan berlakuan tidak baik dari teman-temannya di sini. Bahkan mereka pun tak segan untuk mengucilkan Ali. Sudah berapa lama dia dikucilkan? Sudah dari awal dia bekerja di sini, Pak. Jika saya tahu bermasalahnya dari awal, saya pasti akan berusaha membantunya agar dia tidak lagi dikucilkan di pabrik ini. Namun sayang, Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Baiklah, kalau begitu saya terima surat pengunduran diri ini dan Pak Tono silakan kembali ke pabrik. Baik, Pak. Terima kasih. Tono pun kembali ke pabrik untuk bekerja. Di sisi lain, ia merasa sangat lega sebab atasan tidak menaruh curiga sedikit pun dengan informasi yang diberikan. Bahkan surat pengunduran palsu yang dibuat Tono pun diterimanya dengan sangat baik. Beberapa minggu kemudian tercium aroma bangkai di pabrik ini. Hal ini diketahui pertama kali oleh penjaga gerbang yang saat itu sedang berkeliling memeriksa ruangan-ruangan yang berada di pabrik. Saat sedang melintasi daerah dekat ruangan bawah tanah, mereka mencium bau yang sangat pekat. Eh, kamu mencium bau bangkai tidak? Benar. Baunya sangat busuk. Seperti ada hewan mati di dekat sini. Ayo kita cari. Mereka berdua pun melintasi jalan menuju ruang bawah tanah dan bau busuknya semakin pekat dan semakin pekat. Mereka berdua kemudian melangkah maju hingga berdiri tepat di depan ruang bawah tanah. Sepertinya bau busuk ini berasal dari ruang bawah tanah. Lalu, kita akan masuk. Tidak ada pilihan lain selain masuk. Tapi ruangan ini angker loh. Bukan hanya itu. Ruangan ini juga sudah lama tidak dibuka. Jika kita tidak masuk, kita tidak bisa membuang bangkai itu. Baiklah, tapi kamu di depan ya. Nyeh. Pintu ruangan bawah tanah pun dibuka. Mereka pun berdua bergegas masuk. Mereka kemudian menelusuri seisi ruangan tersebut. Baunya benar-benar sangat dekat sekarang. Saat mereka menuju ke ruang penjara, bau itu semakin jelas. Sesambahnya di ruang penjara, mereka berdua benar-benar syok saat melihat ada mayat yang sudah membusuk di sana. Tubuhnya sudah membirubahkan, wajahnya sudah dipenuhi dengan belatung. Mereka berdua mencerit dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah itu. Itu merupakan kejadian paling menyeramkan dalam hidup mereka berdua. Setelahnya, kedua penjaga tersebut pun melaporkan kejadian penemuan mayat di pabrik kepada atasan. Tak lama setelahnya, atasan pun datang untuk melihat kebenaran atas laporan yang diterima dari kedua penjaga pabrik. Setelah mengecek kebenaran tersebut, sang atasan pun kemudian melapor kepada pihak polisi agar segera dilakukan olah TKP. Kejadian itu terjadi di pagi hari saat seluruh pegawai sedang berbondong-bondong datang ke pabrik untuk mulai kerja mereka. Seluruh pegawai pun langsung mengetahui adanya penemuan mayat di pabrik. Semua orang bertanya-tanya, siapa mayat tersebut? sebab wajah sang mayat sudah sulit untuk dikenali karena sudah mulai membusuk. Tak butuh waktu lama, seluruh pegawai pun sudah memenuhi lokasi dekat ruang bawah tanah tersebut. Semua orang nampak saling berdesas-desus. Saya tidak menyangka akan ada kejadian penemuan mayat di pabrik ini. Ini merupakan kali pertama selama saya bekerja 10 tahun di sini. Benar? Memang beberapa bulan terakhir ini banyak kejadian janggal di sini sih. Dari mulai seringnya terjadi kecelakaan kerja, kerasukan masal, hingga puncaknya ada penemuan mayat di pabrik. Kamu merasa curiga tidak? Apa mungkin ada yang melakukan pesugiannya atau semacamnya? Karena menurut banyak orang, jika seseorang melakukan pesugian atau lainnya, pasti membutuhkan tumbal. Mungkin mayat yang ada di ruang bawah tanah merupakan tumbal dari hal-hal semacam itu. Saat sedang berbincang, sang atasan pun mendengar desas-desus mereka. Sang atasan pun mencoba menegur para karyawannya. Jangan berasumsi yang tidak-tidak. Kita tunggu saja kebenarannya. Lagian, kalian sudah hidup di jaman modern kok. Sempat-sempatnya percaya dengan pesugian atau semacamnya. Dasar aneh. Maafkan kami, Pak. Sudah, lebih baik kalian melanjutkan kerjaan kalian. Persoalan ini biar saya dan petugas keamanan pabrik yang urus. Seluruh pegawai pun satu persatu pergi meninggalkan tempat kejadian. Mereka kembali melanjutkan pekerjaan untuk mengolah tebu untuk dijadikan gula. Namun ada rasa khawatir di hati para karyawan. Mereka khawatir jika mayat itu merupakan salah satu bagian dari mereka. Namun mereka harus tetap bekerja. Setelah satu jam laporan, adanya mayat di pabrik dilayangkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akhirnya tiba. Mereka pun langsung melakukan olah TKP dan mencoba mengintrogasi saksi mata yang pertama kali menemukan mayat di dalam pabrik. Tentunya saksi mata yang akan diintrogasi adalah kedua penjaga pabrik yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat di pabrik. Coba kalian jelaskan kronologi kalian menemukan mayat di ruang bawah tanah pabrik ini. Awalnya, kami sedang membuka ruang-ruang kerja di pabrik ini. Namun kami mencium bau tidak sedap, Pak. Kami pun kemudian bergegas untuk mencari sumber aroma busuk yang menggaguh kami. Setelah lama mencari, aroma busuk itu pun semakin kuat saat kami mendekat ke ruangan ini, Pak. Lalu, apa yang kalian lakukan setelahnya? Kami pun kemudian bergegas masuk ke ruang bawah tanah ini dan mencari bangka yang pertama kami pikir adalah bangka hewan, Pak. Namun setelah sampai di ruangan penjara, kami pun menemukan adanya mayat terkapar di sini dengan tubuh yang sudah membusuk dan belatung yang mulai menggerogoti mayat ini. Apa sebelumnya pernah ada orang yang datang ke pabrik ini saat bukan jam kerja? Akhir-akhir minggu ini tidak ada yang datang di luar jam kerja, Pak. Terlebih lagi, ruang bawah tanah ini adalah ruang yang jarang diketahui oleh pegawai. Kecuali mereka yang sudah bekerja sangat lama di sini. Selain itu, ruangan ini juga terkenal angker, Pak. Jadi, mustahil ada orang yang berani masuk ke ruangan ini. Apa kami boleh melihat CCTV di seluruh sudut pabrik? Tentu boleh, Pak. Mari kami antarkan ke ruang kendali. Penjaga pabrik, Sang Atasan dan pihak polisi pun kemudian menuju ruang kendali untuk melihat CCTV di minggu-minggu terakhir sebelum mayat tersebut ditemukan. Di sisi lain, ada juga petugas kepolisian yang mengevakuasi mayat yang sudah membusuk di ruang bawah tanah itu untuk kemudian dilakukan autopsi. Untuk mengetahui penyebab sebenarnya ia meninggal. Sang Atasan pun memohon dengan sangat kepada pihak kepolisian agar persoalan ini bisa diusut secara tuntas dan lekas diketahui siapa mayat tersebut dan apa penyebab kematian dari mayat itu sendiri. Sementara petugas kepolisian yang bertugas untuk mengecek CCTV yang ada di ruang kendali pun mulai mencari-cari rekaman di minggu-minggu terakhir dengan didampingi oleh penjaga pabrik dan juga Atasan yang turut bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Setelah beberapa jam mengecek, pihak kepolisian pun menemukan ada seseorang yang datang ke pabrik sedari maghrib. Pihak polisi pun mengonfirmasi siapa yang datang kepada penjaga. Apa kalian kenal dengan laki-laki yang berjalan sangat pelan seperti sedang berhati-hati masuk ke pabrik saat kalian tidak berjaga? Kedua penjaga itu pun mulai mengamatinya. Mereka memperhatikan postur tubuh, bentuk rambut dan cara jalan sosok yang dimaksud pihak polisi. wajah dari orang yang terekam CCTV tidaklah begitu jelas sebab saat itu hari mulai gelap. Namun setelah diperhatikan secara seksama mereka pun mencurigai satu orang yaitu Tono. dari gerak-gerik orang tersebut ia sangat mirip dengan pengawas pabrik namanya Pak Tono. Coba perhatikan lagi apa benar itu Pak Tono. Benar Pak. Selain itu juga beberapa waktu lalu Pak Tono kerap kali datang ke pabrik saat malam hari. Ia berkata bahwa ada barang yang tertinggal di dalam pabrik. Apa saat ini Pak Tono datang ke pabrik? Sepertinya beliau belum datang Pak. Mari kita coba perhatikan lagi video setelahnya. Apakah ada orang lain yang datang di malam itu? Saat ada bayang hitam yang mendekat ke arah pabrik tiba-tiba video itu gelap. Saat itu juga tiba-tiba lampu pabrik padam Pak. Jadi tidak heran jika videonya gelap. Tapi ada satu orang lagi yang akan mendekat ke arah pabrik namun tidak begitu jelas. Saya akan mencoba menyelidiki lebih lanjut namun sebelum itu bisa kalian hubungi orang yang bernama Pak Tono. Biar saya hubungi beliau Pak. Sang atasan pun kemudian mencoba menelpon Tono namun Tono tidak kunjung menjawab telpon dari sang atasan tersebut. Di sisi lain Tono sudah mengetahui jika mayat Ali akan ditemukan. Sebelum mayat tersebut ditemukan Tono sudah lebih dulu mengalami mimpi aneh di dalam tidurnya. Ia bermimpi bertemu dengan sosok lelaki yang terlihat seperti raja. wajahnya bersinar pakaiannya dipenuhi dengan emas dan senyumnya begitu menawan. Sosok itu mengatakan bahwa Ali sudah bahagia seperti dirinya. Namun ia pun memberikan peringatan kepada Tono bahwa ia harus lebih hati-hati lagi saat melangkah. Buat semua orang kasihan dan buat mereka tidak punya alasan untuk menuduh Tono sebagai pelaku dibalik semua kejanggalan di pabrik. Buatlah mereka berpikir bahwa pabriklah yang merenggut nyawa Ali. Pabriklah yang sudah membuat banyak kecelakaan kerja dan pabriklah yang sudah membuat semua orang kerasukan. Bukan karena olah Tono dan pusaka keabadian yang dimiliki oleh Tono. Karena itulah Tono pun memutar akalnya untuk bisa memutar balikan keadaan agar semua berpihak kepadanya. Ia pun bersandiwara seolah-olah ia pun menjadi korban dari pabrik yang penuh dengan kejanggalan. Ia juga meyakinkan semua orang bahwa ia adalah satu-satunya pegawai pabrik setia di pabrik sehingga tidak mungkin jika ia melakukan hal yang tidak semestinya. Meskipun Tono tidak menjawab pesan sang atasan namun Tono mengirimkan pesan kepada atasannya tersebut untuk memutar balikan keadaan. Mohon maaf Pak saya sedang sakit saat ini. Saya sedang dirawat di rumah sakit tengah kota. Saya merasakan hal aneh setelah malam itu berkunjung ke pabrik tanpa sengaja. Pihak atasan pun kemudian mengonfirmasinya kepada pihak polisi untuk mengatakan bahwa Tono sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pihak polisi pun mengatakan bahwa ia akan tetap datang menginterogasi Tono di hari kemudian untuk meminta keterangan dari Tono. Sang atasan pun mengonfirmasikannya kepada Tono. Tanpa adanya rasa khawatir Tono pun kemudian menyetujui permintaan pihak polisi. pihak kepolisian pun kemudian pergi dan membawa beberapa barang bukti yang ada di TKP sekaligus membawa beberapa rekaman CCTV yang ada di ruang kendali pabrik. Sang atasan pun berpikir keras setelahnya. Sejauh ia memimpin pabrik ini tidak pernah ada kejanggalan seperti ini namun mengapa di tahun ini ada banyak sekali kejanggalan. Apa yang sebenarnya terjadi? pikir sang atasan Tono selalu tahu jika kejadian buruk akan datang menghampiri dirinya sebab pusaka keabadian yang dipegangnya selalu memberikan isyarat melalui mimpi-mimpi dalam setiap tidurnya. Tak terkecuali kejadian yang ia alami saat ini sehingga ia pun langsung memutar otak agar bisa mengarang cerita yang semestinya. Hari-hari setelahnya pihak polisi pun kembali menghubungi Tono agar mereka diberikan kesempatan untuk mewawancarainya sebagai saksi mengingat gambar Tono muncul di dalam rekaman CCTV saat melakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya rasa cemas Tono pun memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk datang. Pihak kepolisian pun datang bersama atasan Tono yang bermaksud untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat di pabrik. Sekaligus ia pun ingin menjenguk Tono. Tono merupakan salah satu karyawan yang sudah sangat berdedikasi untuk pabrik. Bahkan Tono sudah bekerja sangat lama di pabrik tanpa membuat keributan sedikitpun. Oleh karena itu sang atasan pun bermaksud untuk mengecek perkembangan kesehatan Tono. Sesampainya mereka di rumah sakit mereka pun langsung menuju ke kamar cempaka. Ruang di mana Tono dirawat secara intensif. Sesampainya di sana mereka tanpa basah-basi pun mulai melakukan penyidikan kepada Tono. Mohon maaf Pak. Kami datang saat Pak Tono sedang sakit seperti ini. Tidak apa Pak. Sebagai warga negara yang tak hukum saya akan sangat senang jika membantu menyelidikan Bapak. Pak Tono apakah keadaan Bapak sudah membaik? Tanya sang atasan memotong pembicaraan. Sudah lebih baik Pak. Terima kasih karena Bapak juga menyempatkan datang menjenguk saya. Setelahnya pihak kepolisian kemudian memutarkan rekaman CCTV pabrik untuk disaksikan kepada Tono. Pihak polisi juga menunjukkan menit-menit di mana Tono datang di malam itu. Hal tersebutlah yang membuat pihak polisi menjadikan Tono sebagai saksi. Tono pun kemudian menceritakan maksud dan tujuannya datang di malam itu. Tono tidak berbicara jujur namun ia berusaha untuk memutar balikan keadaan agar ia tidak dicurigai oleh siapapun. Saat itu saya kebetulan lewat di depan pabrik gula lalu saya melihat ada seseorang masuk ke dalam pabrik saya pun berinisiatif untuk mengikutinya namun saat saya masuk ke dalam pabrik tubuh saya terasa sangat berat saya pun kemudian memutuskan untuk pulang sepulangnya dari pabrik saat malam itu saya langsung sakit puncaknya saya sampai dirawat di rumah sakit saat ini pak jika ditelisi ke lebih dalam setelah saya masuk ke dalam pabrik pasti ada sosok bayangan hitam yang mengikuti saya dan saya yakin itu adalah sosok penunggu pabrik apa jawaban bapak bisa dipercaya lalu adakah bukti yang bisa menguatkan perkataan pak tono tersebut bapak bisa tanyakan kebenaran tentang jawaban saya ini kepada tetangga yang kebetulan mengantarkan saya ke rumah sakit atau saya bisa sambungan telpon kepadanya tono pun kemudian mencoba menghubungi tetangganya tersebut tak berselang lama tetangga tono yang bernama ibu ami pun menjawab telpon dari tono selamat siang ibu ami ini ada yang mau berbicara dengan ibu ada apa ya pak tono pihak polisi memenanyakan terkait kronologis di malam saat saya mengalami sakit di rumah bu boleh pak saya akan menjawab sebenar-benarnya pihak kepolisian pun kemudian berbicara kepada ibu ami selaku tetangga pak tono ibu ami pun membicarakan semuanya pihak polisi pun percaya dengan ucapan tono setelahnya pihak polisi tetap akan memantau perkembangan kasus ini jika suatu saat pihak kepolisian membutuhkan keterangan tono pihak polisi meminta izin untuk meminta waktu senggang dari tono dengan senang hati tono pun menyanggupinya setelah introgasi selesai dilakukan pihak kepolisian pun kemudian bergegas kembali ke kantor sang atasan pun tidak turut serta bersama pihak kepolisian ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh sang atasan kepada tono akhir-akhir ini kondisi pabrik sangat tidak kondusif pak tidak seperti dulu memangnya apa yang berbeda pak sekarang sering terjadi kecelakaan kerja di pabrik selain itu juga kesurpan masal dan terakhir penemuan jenazah hal-hal seperti ini membuat saya tidak bisa berpikir secara jernih pak terlebih lagi saya baru memegang pabrik ini selama 10 tahun setelah sebelumnya dipegang oleh bapak saya saya tahu betul seluk-beluk pabrik sejak lama pak bahkan sejak generasi pertama pabrik gula ini sebelum bangunan itu dikelola menjadi sebuah pabrik bangunan itu merupakan tempat persembunyian para pribumi dari para penjajah bahkan di bangunan itu pun memiliki ruang penjara yang dikhususkan untuk para penjajah di bangunan pabrik itu kerap kali terjadi pembantean maka tidak heran jika sekarang sangat banyak keangkaran terjadi di pabrik pak mungkin kejanggalan kejanggalan yang terjadi di tahun terakhir ini ada kaitannya dengan peristiwa masa lampau di bangunan itu pak setelah mendengar cerita panjang dari tono sang atasan pun terdiam tanpa sepatah katapun ia merasa bahwa omongan tono ada benarnya bukan hanya bersekutu dengan jin kini tono pun menjadi pribadi yang sangat pandai bersandiwar dan anehnya semua orang percaya dengan tiap jengkal omongan yang diutarakannya bukan hanya hidup abadi dan kebal akan luka namun kekuatan lain dalam pusaka tersebut yaitu mampu memberikan tanda bahaya kepada pemiliknya dan mampu membuat ucapan yang keluar dari mulut pemiliknya dipercaya oleh siapapun meskipun memiliki banyak kelebihan nyatanya pusaka tersebut menyimpan pantangan yang tidak boleh dilanggar sedikit pun oleh pemiliknya pantangan tersebut yaitu pusaka keabadian yang berupa kalung dan saat ini dipakai oleh tono tidak boleh sekalipun dipakai oleh orang lain sebab pusaka itu akan berbalik mencelakai sang pemilik pusaka keabadian yang tidak lain adalah tono sendiri pembicaraan antara sang atasan dan tono pun berlanjut setelah merenungi semua ucapan tono sang atasan pun memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya tersebut namun rasanya tidak etis jika ia langsung menyerah begitu saja saat kejanggalan kejanggalan di pabrik gula itu saling berdatangan sang atasan pun merasa bahwa kejanggalan yang terjadi di pabrik benar-benar ulah makhluk takasat mata yang kerap kali mengganggu dan bahkan mencelakai para pekerja meskipun sulit dicerna menggunakan nalar manusia namun sejatinya makhluk takasat mata itu memang benar-benar ada setelah nyasa atasan pun kembali ke pabrik dan meminta agar tono lekas pulih agar bisa membantunya di pabrik beberapa hari kemudian setelah olah TKP penemuan mayat di ruang bawah tanah pabrik gula pihak polisi pun kemudian memberikan analisa terkait siapa mayat itu dan mengapa ia meninggal berdasarkan sidik jari hampir sepenuhnya mayat itu mengarah kepada Ali salah satu pekerja di pabrik dugaan sementara penyebab ia meninggal adalah keracunan makanan ada cairan keras yang masuk ke dalam tubuh Ali selain itu jika dilihat dari kondisi mayat ia sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu namun berkaitan dengan pelaku pembunuhan itu belum bisa diketahui pasti setelah mendengar kabar bahwa mayat yang ditemukan di pabrik adalah mayat Ali semua pekerja membicarakan hal tersebut dari pagi hingga sore pihak kepolisian pun memutuskan untuk mendalami kasus ini sampai pelaku utama kematian Ali segera terkuak pihak polisi bahkan memotret semua sidik jari yang ada di ruang bawah tanah tersebut untuk melakukan penyelidikan secara mendalam selama proses penyelidikan berlangsung pabrik gula tetap beroperasi seperti sebelumnya namun mereka pulang lebih awal tepatnya di jam 1 siang semua pekerja pun sangat senang dengan hal tersebut karena secara tidak langsung hal tersebut mampu mengurai jam kerja mereka meski demikian sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga pribahasa tersebut seolah-olah memberikan gambaran tentang kehidupan Tono meskipun Tono berusaha dengan keras untuk menutupi semua kejanggalan dalam dirinya namun perlahan tapi pasti semua orang akan tahu dengan apa yang dilakukannya saat ia kerap kali bolak-balik masuk ke dalam pabrik dengan alasan-alasan yang nampak begitu klasik kedua penjaga gerbang bisa menjadi saksi kunci dalam hal ini namun sejauh ini belum ada titik terang yang sehingga Tono masih bisa bernapas lega semua perbuatannya masih bisa dibilang aman tanpa adanya rasa takut ketahuan waktu pun berlalu begitu cepat kasus kematian Ali pun perlahan-lahan mulai tidak begitu didalami lagi sebab terlalu banyak kebuntuan yang terjadi dalam kasus tersebut selain itu pihak penanggung jawab pabrik pun memberikan pesan kepada pihak kepolisian untuk tidak meneruskan kasus kematian Ali tersebut hal itu dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga nama baik pabrik di mata masyarakat umum akan tetapi salah seorang penyidik dari kepolisian merasa ada sesuatu hal yang belum tuntas dan hal tersebut membuatnya tak nyaman penyidik itu bernama Pak Sanusi semua kasus yang diatasinya selalu menemukan titik terang akan tetapi baru pertama kali ini ia mendalami kasus yang tidak selesai bahkan dalam waktu yang lama kasus tersebut benar-benar membuatnya sangat penasaran diam-diam ia melakukan penyelidikan seorang diri tanpa diketahui pihak kepolisian dan pihak penanggung jawab pabrik namun ia berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan kedua penjaga pabrik saat malam hari Pak Sanusi datang untuk menemui kedua penjaga pabrik saat itu suasana pabrik sangatlah sepi permisi bapak-bapak saya Sanusi penyidik dari kepolisian ada apa ya pak bukannya terkait kasus meninggalnya Ali dianggap selesai memang benar kasus itu sudah ditutup oleh pihak kepolisian salah satu alasannya juga karena permintaan dari penanggung jawab pabrik namun saya masih merasa ada hal yang sangat janggal dari kasus ini oleh karena itu saya secara pribadi tanpa membawa nama instansi ingin melakukan penyelidikan secara mendalam wala begitu pak memang kasus meninggalnya Ali sangat janggal pak kami sendiri merinding jika mengingat-ingat kejadian itu oleh karena itu saya secara pribadi ingin menuntaskan permasalahan tersebut pak lalu apa yang bisa kami lakukan pak saya akan memasang CCTV di ruang bawah tanah tempat dimana mayat Ali ditemukan saya yakin akan ada kejadian-kejadian selanjutnya kalau begitu mari saya antarkan bapak ke ruang tersebut lebih cepat dipasang lebih baik tapi saya minta jangan sampai ada pihak yang tahu tentang hal ini ya pak sebab penyelidikan tertutup ini sifatnya rahasia siapa mereka pun kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memasang kamera CCTV saat perjalanan menuju ruang bawah tanah mereka sudah merasakan adanya kejanggalan mereka pun tetap melanjutkan tanpa mengindahkan gangguan-gangguan yang sesekali datang menghampiri mereka sesampainya di ruang bawah tanah tiba-tiba saja terdengar suara yang begitu menyeramkan suara itu meminta mereka untuk enyah dari ruangan itu pergi mereka semua nampak kaget sesaat setelah mendengar suara menyeramkan itu namun mereka mencoba untuk bersikap tenang setelahnya suara itu pun menghilang mereka pun langsung memasang kamera CCTV di ruang bawah tanah setelah itu mereka pun langsung pergi dari ruang bawah tanah itu suasana di ruang bawah tanah benar-benar mencekam dan mengerikan untung saja tidak ada kejadian buruk yang menghampiri mereka hanya gangguan suara mengerikan yang datang hanya sekejap mata saja pas hanusi pun izin untuk pulang dari pabrik ia pun memberikan pesan kepada kedua penjaga pabrik agar terus mengawasi CCTV dan ruangan bawah tanah itu sebab pas hanusi yakin semua jawaban atas kejanggalan kejadian Ali akan segera terkuak melalui jalan yang mereka pilih mereka pun bersepakat untuk menjalin kerjasama mulai hari ini cepat atau lambat semua kebenaran pasti akan terkuak kematian Ali bukan kematian karena penghuni pabrik atau lainnya pas hanusi yakin kematian Ali pasti ada ulam manusia yang tidak bertanggung jawab entah apa alasan dibalik semua ini pada intinya Pak Sanusi bertekad untuk membongkar semuanya sandiwara tono tentang rasa sakitnya pun usai kini sudah tiga bulan berlalu semenjak kejadian kematian Ali di pabrik waktu lalu sementara CCTV yang dipasang oleh Pak Sanusi baru satu bulan terpasang semenjak penyelidikan terkait kematian Ali dianggap selesai malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon tono pun berencana untuk datang ke sana malam ini ia bahkan sudah menyediakan semua perlengkapan ritual yang akan ia gunakan untuk ritual persembahan tak lupa ayam cemani pun dibawanya tiga bulan setelah hari ini ia harus memikirkan siapa yang akan dijadikan tumbal seperti pada saat ia menumbalkan Ali namun tono bersikap sangat santai pasti akan ada jalannya hujar tono mencoba menenangkan diri sementara itu CCTV di ruang bawah tanah masih terpasang rapi meskipun sudah berlalu beberapa waktu meski demikian tono tidak tahu jika ruangan tersebut kini sudah dipasang CCTV tono pun datang tepat di jam 10 malam saat itu kedua penjaga gerbang sedang terkantuk-kantuk sehingga tono berhasil lewat tanpa dicurigai oleh siapapun sementara itu Pak Sanusi saat itu sedang berjaga di kantornya sembari melihat CCTV yang terpasang di ruang bawah tanah selama satu bulan kebelakang tidak pernah ada kejanggalan ataupun orang yang datang ke ruang bawah tanah malam ini Pak Sanusi melihat ada seseorang datang menuju ke ruang bawah tanah seketika konsentrasi Pak Sanusi pun langsung tertuju ke rekaman CCTV yang dipegangnya tono pun kemudian datang ke ruang bawah tanah dan langsung menuju ke ruang penjara ia kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritualnya tak lupa ia pun kemudian memotong leher ayam cemani yang sudah dibawanya setelah memulai semedi ia lebih dulu meminum darah segar ayam cemani yang sudah ia masukkan ke dalam gelas setelahnya tono pun kemudian langsung melakukan ritual dan semedi ia menyalakan dupa dan bersemedi di depan sesajen yang disiapkannya ia kemudian berkomunikasi dengan penunggu ruang bawah tanah di sana yaitu arwah kakek yang sudah memberikan pusaka keabadian kepadanya semua hal pelik bisa saja datang menghampirimu lalu apa yang harus saya lakukan tuan bersembunyilah atau nyahlah selama ini saya sudah bersembunyi di rumah saya tuan bahkan saya pun berpura-pura sakit untuk mengelabui semua orang namun itu saja tidak cukup meskipun demikian kamu tidak perlu merasa khawatir kamu akan tetap bisa hidup abadi dan tidak bisa terluka sedikitpun apakah ada satu hal yang bisa menyebabkan saya hilang dari dunia ini tuan tentu ada apa itu tuan satu-satunya hal yang bisa membuat kamu tidak bisa bertahan yaitu saat kamu terbakar bersamaan dengan pusaka keabadian yang saat ini melekat di tubuhmu jadi kalau bisa saya berikan saran simpanlah itu pusaka sebaik mungkin di tempat dimana tidak ada satupun yang bisa menemukan itu jika pusaka keabadian itu tidak saya pakai apakah keabadian akan tetap mempersami saya tuan pusaka itu sudah tahu siapa pemiliknya sehingga meskipun ia tidak melekat di tubuhmu keabadian itu akan tetap membersamaimu tapi jika ada yang menemukan pusaka itu bagaimana jika ada yang menemukan pusaka itu dan membakarnya maka kamu pun tidak akan selamat pada intinya harus menjauhkan pusaka itu dari barah api betul dari kejauhan pak salusi mendengar semua ucapan antara tono dengan sosok takasat mata untunglah CCTV yang dipasalnya mampu merekam suara dengan sangat jelas sehingga ia mampu mendapatkan informasi yang sangat akurat dari rekaman yang dilihatnya ia pun menyimpulkan bahwa tono merupakan dalang dari semua ini ia sudah mendapatkan salah satu bukti kuat yang bisa menguatkan tuduhannya kepada tono namun jika ia gegabah dan langsung melayangkan tuduhan maka tono bisa saja mengelang dan mencari cari alasan oleh karenanya pak sanusi pun memutuskan untuk mengulur waktu sembari mencari bukti bukti lainnya di sisi lain tono tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang sehingga ia sendiri pun masih bersikap tenang tanpa memikirkan hal buruk yang bisa saja terjadi padanya